Intro Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwita Sari Purworejo, Jawa Tengah benar-benar mampu membuktikan diri sebagai badan usaha milik daerah yang tetap tumbuh serta bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap ribuan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo Atas kerja keras, inovasi dan komitmen yang tinggi tersebut menghantarkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwita Sari Purworejo kembali mendapatkan penghargaan Top BUMD Award bintang 4 di tahun 2021 dari majalah Top Bas Sains Penyerahan penghargaan itu dilakukan di Dian Balrum Hotel Raffles, Jakarta Jumat 10 September 2021 lalu Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang ketiga kalinya bagi perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwita Sari Purworejo Dalam penilaian yang melibatkan Institut Otonomi Daerah atau IOTDA serta Lembaga Kajian Nawacita atau LKN serta tim penilai lainnya Setidaknya bentuk pengakuan dan apresiasi itu diharapkan akan mampu menjadi penyemangat atau motivasi bagi instansinya guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari waktu sebelumnya Kiat-kiat yang dilakukan PDM sehingga dapat penghargaan ini berbeda Pak? Jadi nomor satu memang kita terus-menerus memperbaiki kinerja pelayanan Karena disini juga PD Ambulojo menanggung jawab untuk terus meningkatkan pelayanan dan perluasan jaringan Ini benar-benar kita fokusan yaitu peningkatan produksi Dari peningkatan produksi kita perlu jadi peningkatan pelayanan jaringan Dan Alhamdulillah untuk tahun ini PD Ambulojo sudah membuka tiga kecamatan Satu kecamatan Dituruh, dua kecamatan Kemiri dan bentar lagi masuk Butuh Jadi walaupun pandemi PD Ambulojo terus meningkatkan budus dan meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan terus bertambah Berkait masa pandemi Pak, mungkin ada pengaruhnya tidak bagi PDAM sendiri Pak? Pandemi sangat berpengaruh karena otomatis tingkat daya beli masyarakat akan turun Sehingga untuk menambah pelanggan memang agak tersendam Tapi kita juga memiliki strategi supaya mempermudah dan mempermurah Sehingga kita permurah bisa sepuluh kali dicicil Jadi kita benar-benar memang untuk menggantung masyarakat Khususnya masyarakat bawah bisa menikmati pelayanan air bersih Kemudian juga kita secara pelukun panjang Memolitor dan cepat gerak kalau ada suatu trouble Apabila disitu ada yang memang ada trouble tidak Mengalir kita cepatnya kita dropping pakai tanking Sehingga jangan sampai masyarakat pelayanan kekurangan air bersih Selain itu juga kita kerjasama dengan beberapa lembaga Baik itu otomat maupun LSM atau dari IPA sekolah Untuk membantu trofingan di luar adalah polosok Apabila disitu kekurangan air bersih Jadi ada wabah kegeringan Kita menguang tanking Kita akan membantu tersebut Kalau saya percaya ini ada berapa pelanggan? Untuk saat sekarang pelanggan di BDN Polosok Ada 26 ribu lebih pelanggan Artinya masih membuka peluang pemasaran baru juga Terus kita rencana setelah butuh kita buka Kita membuka layar bagelir Karena layar bagelir itu memang perlu pembuatan instalasi pengadaan air bersih Kita saat sekarang kita punya perlahan memproses perizinan Dan kita juga mengharap ada bantuan penyelitian muda Dari pemerintah daerah ataupun pusat Jadi kita bukan mengejar penghargaan Tapi mengejar ketinggalan kinerja Sehingga dengan adanya award ini Ini memberi motivasi dan semangat kami Keluarga besar BDN Keluarga besar pemerintah daerah Keputatan Keworjongbo Terus-terus meningkatkan kelainan Memperbaiki kekurangan Dan tidak lelah untuk menaikkan Terus menyebabkan daerah kita Khususnya dividen pada Kasus kawangan BDN Pemerintah daerah Dari Purworjo Widarto Bagelain Channel Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!